Survei menemukan bahwa 87% orang yang memiliki kucing merasa memiliki dampak positif pada kehidupan dan kesehatan mental mereka. Kucing adalah salah satu hewan mamalia karnifora yang berasal dari keluarga Velide. Habitat binatang ini berada di darat dan umumnya berbaur dengan manusia sebagai hewan peliharaan. Ada beberapa jenis kucing yang dipelihara oleh pecinta kucing, yakni kucing domestik, kucing ras, dan kucing mixtem. Kucing domestik adalah kucing yang berada di suatu daerah, wilayah, seperti kucing kampung lokal. Kucing ras merupakan hewan yang garis keturunannya tercatat resmi, seperti Angora, Siam, Persia, Mang, Sping, Bengal, dan Mainkun. Kucing mixtem adalah jenis kucing yang dihasilkan dari perkawinan silang antara kucing ras dan kucing domestik. Selain sebagai peliharaan dan pemangsa tikus, kucing memiliki pengaruh yang positif terhadap kesehatan mental manusia. Hal tersebut merupakan satu dari sekian banyak alasan mengapa kucing menjadi salah satu hewan peliharaan terpopuler di dunia. Lalu, apa saja kah pengaruh positif yang dihasilkan kucing terhadap kesehatan mental manusia? Sebelum itu, kita semua tahu bahwa memelihara hewan dapat memberikan kesenangan tersendiri bagi setiap pemiliknya. Hewan peliharaan merupakan sumber dukungan, kenyamanan, dan kelegaan pada saat dibutuhkan. Menurut Setia Ningrum, seseorang dapat memperoleh tiga manfaat dari aktivitas memelihara hewan, yaitu membantu untuk memulihkan kesehatan dengan cara menerapkan hidup sehat seperti mengajak jalan-jalan ataupun bermain. Membantu menghadapi stres dengan menganggap hewan sebagai hiburan dan teman bermain, bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang baru seperti saat memandikan hewan maupun membawanya berjalan-jalan, Nugraha ini, 2016. Tidak hanya untuk kaum muda-mudi, hewan peliharaan juga memberikan dampak positif bagi kaum lansia. International Federation on Aging menyatakan sisi positif interaksi hewan dengan manusia lanjut usia, lansia. Baik secara segi kesehatan, sosial dan psikologis. Secara kesehatan, ditemukan bahwa lansia yang memiliki hewan memiliki kolesterol yang lebih rendah daripada lansia yang tidak memelihara hewan. Secara psikologis, kepemilikan hewan peliharaan dapat meningkatkan perilaku prososial. Hewan peliharaan dapat dijadikan dukungan sosial terutama selama masa yang tidak menyenangkan seperti masa pensiunan. Memiliki aktivitas bersama hewan membantu merangsang sosialisasi yaitu dengan menyediakan topik pembicaraan dan menjadikan alasan untuk hidup, terutama para lanjut usia setelah mereka tidak seproduktif ketika masih berkumpul dengan keluarga. Berbicara secara spesifik mengenai pengaruh kucing terhadap kesehatan mental manusia, The Mental Health Foundation pernah melakukan penelitian dengan Cats Protection pada tahun 2011 yang melibatkan lebih dari 600 responden yang memiliki kucing. Dan tidak memiliki kucing dengan setengah dari mereka menggambarkan diri mereka yang pada saat itu memiliki masalah kesehatan mental. Survei menemukan bahwa 87% orang yang memiliki kucing merasa memiliki dampak positif pada kehidupan dan kesehatan mental mereka. Sementara 76% lainnya mengatakan mereka dapat mengatasi kehidupan sehari-hari dengan lebih baik berkat ditemani teman-teman kucing mereka. Setengah dari pemilik kucing merasa bahwa kehadiran dan persahabatan dengan kucingnya sangat membantu. Survei ini juga menemukan bahwa sepertiga responden mengaku membelai kucing adalah sebuah kegiatan yang menenangkan. Rieger dan Turner, peneliti perilaku hewan dan psikologi hewan, juga menemukan bahwa tidak hanya kehadiran dari kucing di rumah. Tapi interaksi bersama kucing tersebut dapat mengurangi suasana hati negatif di dalam diri seseorang, seperti kecemasan, depresi, dan introversi. Pemilik kucing yang depresi menginisiasikan lebih sedikit interaksi dengan kucing. Tapi ketika kucing tersebut menghampiri pemiliknya, ia menerima niat dari si kucing untuk berinteraksi, yang mana akan memengaruhi suasana hati dari si pemilik. Kucing juga akan mengubah perilaku mereka dalam respons terhadap depresi dari si pemilik ketika berada dekat dengan orang tersebut, seperti bersuara lebih banyak dan menggosokkan kepala mereka lebih sering terhadap si pemilik. Kucing secara keseluruhan memang mampu membantu kesehatan mental para pemiliknya, entah itu melalui perilaku mereka atau hanya dari kehadiran mereka sendiri. Kucing dapat mengurangi tingkat stres ataupun depresi yang dialami oleh pemiliknya, dan menawarkan perhatian seperti menggosokkan badan mereka ataupun bersuara kepada sang pemilik. Hanya dengan keberadaan kucing pula dapat membantu si pemilik untuk menjalani hari-harinya dengan lebih baik. Terima kasih telah menonton!